Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah serinya dari Bayu Gendel Kisah yang diambil dari karya karsa dari tulisannya Saki Aisar Sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Sebuah mobil mewah berjalan pelan memasuki gerbang rumah Karno Setelah memasuki gerbang Mobil itu pun berhenti di halaman rumah Karno Tiga orang pria berbadan tegap tinggi besar Terlihat turun dari dalam mobil Wajah ketiganya tampak serius dan hanya diam tanpa mengucapkan kata Mata ketiganya menatap berkeliling halaman rumah itu Tetapan mata mereka berhenti Saat mereka melihat seonggok mayat dan sebuah kepala Yang terpenggal di halaman rumah itu Mereka bertiga sejenak saling berpandangan Kemudian ketiganya berjalan menghampiri mayat Dan kepala yang tampak dibiarkan terpengkalai di tanah Mereka bertiga adalah Herdi, Suryo, dan Bintoro Tiga orang dari kelompok lima iblis dari timur Jawa Sedangkan mayat dan kepala yang mereka lihat adalah mayat dan kepala saudaranya Yaitu Karno dan Gyanto Raut wajah penuh kemarahan yang bercampur dan kesedihan Sangat nampak dari ketiganya Ketika mereka mendapati mayat Karno dan Gyanto yang teronggok di tanah Bintoro mengambil nafas dalam-dalam Mencoba melegakan dadanya yang sesak Karena amarah yang meluap Ini tidak bisa dibiarkan mas Bocah ingusan itu benar-benar menginjak-ginjak martabat kita Sudah 20 tahun kita membentuk kelompok ini Dan baru kali ini kita mengalami hal semenyakitkan ini Ucap Suryo kepada Herdi Ini salahku mas Saat itu aku terlalu meremehkan bocah gendeng itu Andai saja waktu itu aku cepat memenggal kepalanya Semua ini tidak akan terjadi Jajok Balas Bintoro menyalakan diri sendiri Sudah jangan disesali lagi Yang terpenting saat ini kita segera urus jasad saudara kita Dan setelah itu kita bersama-sama membuat rencana Untuk memusnahkan bocah sialan itu Suryo dan Bintoro mengangguk pelan setelah mendengar ucapan Herdi Tidak lama kemudian keduanya mendekati jasad Karno dan potongan kepala Gianto Untuk membereskan dan dimakamkan Di saat Bintoro ingin mengangkat tubuh Karno Bintoro menemukan sesuatu di tubuh Karno Mas, lihat ini Teriak Bintoro kepada Herdi Mendengar teriakan dari Bintoro Herdi segera mendekat ke arah Bintoro Lalu berjongkok di sampingnya Untuk mengetahui apa yang telah ditemukan Bintoro Lihat ini mas Ini sepertinya rambut seorang gadis Dan aku yakin Gadis pemilik rambut ini ada hubungannya Dengan bocah ingusan itu Karena Mas Karno tidak akan mudah dikalahkan Jika dia tidak dijebak dengan cara licik Ucah Bintoro sambil menunjukkan selai rambut panjang kepada Herdi Herdi melihat sejenak rambut yang dipegang oleh Bintoro Lalu meraih selai rambut itu Herdi tersenyum kecil saat melihat selai rambut panjang di tangannya Herdi seolah langsung tahu siapakah pemilik selai rambut itu Lihat saja kau bocah ingusan Kau akan merasakan bagaimana kehilangan seseorang Yang kau cinta Ucap Herdi yang seketika disambut dengan senyuman oleh Suryo dan Bintoro Malam itu setelah mengantar Sinta pulang Bayu dan Bondet bergegas menuju kontrakannya Bayu segera melepas kaosnya Dan terlihatlah banyak luka cakaran di dada Dan beberapa bagian tubuhnya Bondet pun sama Meskipun lukanya hanya di dada Tapi cakaran itu cukup dalam Bondet sekali meringis saat dia membersihkan lukanya dengan alkohol Eh dan tenan Cakaran Karno sangat mengerikan Aku tidak bisa membayangkan kalau Sinta Sampai terkena cakaran di wajahnya Kita benar-benar hampir membuatnya celah Takabai Ucap Bondet sambil sesekali tampak menahan peri saat dia membersihkan luka cakaran di dadanya Yondet Meskipun rencana kita berhasil Tapi itu sangat beresiko Benar-benar gila rencana kakek tua itu Dan cukup sekali ini saja Kita melibatkan Sinta dalam rencana kita Karena belum tentu di lain hari Kita seberuntung hari ini Tapi sebenarnya Aku penasaran Bagaimana kakek tua itu bisa membunuh Gianto Ucap Bayu tampak bertanya-tanya Tidak lama kemudian asap putih mengepul di kamar Bayu Dan muncullah eyang hangar reksa Di tengah-tengah mereka Kau penasaran bocah gendeng Sebenarnya membunuh Gianto itu gampang Dia itu orang paling muda sekaligus paling lemah di kelompok lima iblis itu Jadi dia bukan masalah untukku Saud eyang hangar reksa Apakah dia tidak melakukan perlawanan kepadamu kakek tua Oh jangan salah Aku bertarung sengitingannya Hingga akhirnya tubuh Gianto aku benamkan ke dalam tanah Terus aku cabut kepalanya hingga lepas Karena jika ditebas menggunakan senjata Lehernya tidak bisa terluka atau terpenggal Edan Kamu kecam juga kakek tua Tapi bagaimana mungkin kamu bisa mencabut kepala Gianto Sedangkan dia punya ilmu kebal Tanya Bondet yang tampak takjub sekaligus penasaran Dengan cerita eyang hangar reksa Ya karena aku ini sakti leh Meskipun aku sudah tua Tapi kekuatanku tidak kalah sama yang masih muda Kalian akan mengetahui kesaktianku ketika kita bertarung bersama suatu saat nanti Yang paling penting untuk saat ini adalah Kita harus mempunyai rencana matang Tiga orang lainnya telah mengetahui kematian Karno dan Gianto Kita harus bersiap untuk menghadapi perlawanan dari mereka Aku yakin Pasti mereka mempunyai rencana yang mungkin saja tidak pernah kita duga Ucap eyang hangar reksa yang kini nampak serius Bayu dan Bondet seketika saling bertatapan Mereka merasakan bahwa lawan yang mereka hadapi kali ini tidak bisa dianggap remeh Karena tiga orang yang tersisa dari kelompok lima iblis dari timur Jawa Selain sakti mereka juga mempunyai rencana-rencana licik Yang mungkin saja diluar dugaan Bayu dan Bondet Terus rencanamu apakah ketua? Eyang hangar reksa tidak lekas menjawab Dia mengelus-ngelus jenggot putihnya sambil matanya menerawang jauh Yang pasti kita akan kesulitan melawan mereka Di saat mereka menggunakan ilmu kebal Kita harus mencegah mereka melakukan ritual mandi darah gadis perawan Ritual itu akan mereka lakukan saat bulan purnama tiba Jadi tugas kita saat ini adalah menghalangi mereka Mendapatkan darah gadis perawan untuk melakukan ritual tersebut Jika saat purnama mereka tidak bisa mendapatkan gadis perawan sebagai tumbal Maka mereka harus menunggu sampai purnama bulan depan Untuk kembali melakukan ritual Dan saat itulah kesempatan yang bagus untuk kita melawan mereka Bayu dan Bondet tampak terdiam Mereka seperti memikirkan ucapan Eyang hangar reksa Tapi bagaimana caranya kita menghalangi ritual itu? Di luar sana banyak sekali gadis perawan Masa kita harus perawanin satu persatu para gadis itu Agar para iblis itu tidak mendapat korban untuk dijadikan ritual? Tanya Bayu dengan wajah polos Bondet dan Eyang hangar reksa hanya bisa melongo mendengar ucapan Bayu Dasar bocah gendeng Pikiranmu itu asli di luar nalar manusia normal baik Udah lah Mending aku ngudut dulu lah Balas Bondet sambil menyulut rokoknya Emang kamu itu pantas disebut bocah edan? Gini leh Menghalangi ritual itu bukan berarti kita merawanin para gadis Meskipun aku sebenarnya juga mau Tapi gini Yang dicari oleh mereka itu bukan sembarangan gadis perawan Tapi gadis perawan yang metonya selasa wakih Dan yang punya darah anget Darah yang disukai parah didemitan iblis Bayu terdiam sejenak Dan tampak berpikir Berarti Sinta dan para gadis yang dulu jadi tumbal rumah makan Gianto itu Sebenarnya persiapan untuk ritual lima iblis itu? Iya leh Sepertinya begitu Nah Dulu kamu juga menyelamatkan satu gadis lain kan Clan Sinta Kemungkinan gadis itulah yang saat ini akan diincar Lima iblis itu Karena mereka juga tidak punya banyak waktu Untuk mencari gadis lain yang sesuai syarat ritual itu Jadi mereka pasti akan mengincar gadis yang sudah mereka kenali Wah gawat kalau begitu Bulan Purnama tinggal dua hari lagi Kita harus bergegas menyelamatkan gadis itu Aku ingat Namanya Rianti Rumahnya tidak jauh dari sini Kita harus segera mengamankannya Kalau Rianti dan Sinta sudah dalam perlindungan kita Kita bisa langsung menyerang para iblis tepat saat bulan Purnama tiba Siap eh Besok pagi-pagi kita datangin rumah gadis itu Karena malam ini kita butuh istirahat Untuk mengembalikan energi kita Aku yakin Mereka juga tidak akan langsung bergerak Mudah-mudahan kita tidak terlambat Agar kita bisa mengamankan gadis itu sebelum Purnama datang Balas Bondat dengan penuh semangat Bagus Aku yakin tanpa ilmu kebal Kita pasti bisa membunuh mereka dengan mudah Hmm Kita bagi-bagi tugas Aku sama Bondat menemui Rianti Sedangkan kamu kakek mesum Jagain Sinta ya Tapi jangan apa-apain Siap Ucap Eyang Hangareksa sambil tersenyum Malam itu udara terasa begitu dingin Angin juga bertiup cukup kencang Dengan sesekali tampak kilat menerangi gelap malam Terlihatlah seorang gadis muda yang berbaring di kamarnya Beberapa kali dia tampak gusar Sepertinya dia merasakan sesuatu yang tidak enak di hatinya Sehingga dia tidak bisa terlelap malam itu Dia adalah Rianti Malam itu Rianti merasa gelisah Beberapa kali ketika ia mencoba memencamkan mata Tiba-tiba bayangan makhluk hitam yang menyeramkan Muncul di depan matanya Makhluk hitam menyeramkan yang dulu pernah dia ketemui Saat dia dibawa ke alam gaib oleh peliharaan Gyanto Ya Allah kenapa tiba-tiba bayangan gendro itu kembali muncul ya Semoga ini bukanlah pertanda buruk Gumamnya dalam hati Saat ini Rianti tinggal bersama dengan kedua adik kembarnya Yang masih duduk di bangku sekolah dasar Kedua orang tua Rianti telah meninggal Sehingga sebagai kakak tertua Riantilah yang harus banting tulang untuk memenuhi kehidupan keluarga mereka Rianti kembali mencoba untuk memencamkan mata Baru saja dia akan terlelap Tiba-tiba terdengarlah suara ketukan pintu rumahnya Tak 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 Suara ketukan pintu itu seketika memecah keheningan di rumah Rianti malam itu Rianti seketika terkejut Dia yang tadinya mulai merasakan kantuk Seketika kantuknya hilang Ketika dia mendengar suara ketukan pintu yang begitu nyaring Duh siapa yang malam-malam begini ngetuk pintu Aku khawatir itu orang jahat atau orang gila Apa sebaiknya aku berapa-berapa gak denger ya Rianti mencoba mengapekan suara ketukan pintu itu Namun kini suara ketukan pintu itu berganti menjadi suara gedoran Seolah orang yang berada di depan pintu Sudah tidak sabar ingin masuk ke rumah Rianti Tidak lama berselang terdengarlah suara kedua adik laki-laki Rianti Yang nampaknya sedang berdiri di balik pintu kamar Rianti Mbak, apa kami boleh masuk? Ucap salah satu adik Rianti Rianti kemudian mempersilahkan kedua adiknya untuk masuk ke kamarnya Pintu kamar itu terbuka dan masuklah dua anak laki-laki kembar Kedalam kamar Rianti Tampak wajah keduanya pucat dan ketakutan Tolong kunci pintunya guys Perintah Rianti kepada Bagas Mbak, itu siapa yang gedor-gedor pintu depan? Tanya Bagas adik pertama Rianti Sambil mengunci pintu kamar Iya mbak, kayaknya ngeri banget Aku sampai kaget dan ketakutan Mbak juga gak tau deh Mungkin orang gila Ya sudah, kalian kesini Kita kumpul di kamar mbak Mudah-mudahan orang itu segera pergi Jawab Rianti mencoba menenangkan kedua adiknya Sesaat suara gedoran pintu itu pun tidak lagi terdengar Untuk sesaat mereka bertiga tampak sedikit lega Bagas dan Bagus memandang wajah Rianti Seolah bertanya apakah sudah aman Namun belum sempat Rianti menjawab Tiba-tiba Brak Pintu depan rumah itu kembali didobrak dengan keras Kini dengan satu untakan kuat Pintu itu pun ambrol Rianti dan kedua adiknya tampak ketakutan mendengar pintu rumahnya telah ambrol Mereka bertiga beringsut dan saling berpelukan Nafas mereka tampak memburu dengan diiringi detak jantung yang tidak beraturan Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika mereka mendengar suara langkah kaki yang berjalan dari arah depan menuju kamar yang mereka tempati Rianti dan kedua adiknya semakin membererat pelukanya Tubuh ketiganya bergetar ketakutan dengan keringat dingin yang mulai membasahi kening mereka Tiba-tiba langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu Seolah si pemilik kaki itu sedang memberikan sedikit nafas kepada Rianti dan kedua adiknya Belum sempat mereka merasa lega Kini terlihatlah gagang pintu kamar Rianti bergerak-gerak Tampaknya orang yang berada di balik pintu bersikeras untuk masuk ke dalam kamar Meskipun pintu kamar itu terkunci Tiba-tiba Brak Pintu kamar Rianti dibuka paksa Rianti refleks berteriak saat pintu kamarnya jebol Kini terlihatlah seorang tinggi besar berbadan tegap muncul dari pintu itu Tidak hanya satu Terdapat dua orang yang begitu mengerikan di hadapan Rianti Mereka adalah Suryo dan Bintoro Rianti dan kedua adiknya beringsut mundur hingga tubuh mereka Akhirnya terhalang oleh tembok kamar Siapa kalian? Dan mau apa kalian kemari? Tanya Rianti dengan suara bergetar Suryo dan Bintoro tidak lekas menjawab Keduanya tersenyum kecil sambil berjalan perlahan Mendekat ke arah Rianti Suryo mendekat ke wajah Rianti dan mengelus pipinya Rianti tidak bisa mengelak Dia hanya bisa pasrah dan terus mendekat kedua adiknya yang ketakutan Pasti darahmu begitu segar Ucap Suryo pelan sambil menatap Rianti dan mengelus pipinya Kau mau apa? Aku tidak tahu maksudmu Kalau kalian mau mencuri Kalian salah alamat karena kami tidak punya uang maupun barang berharga Kami tidak butuh uang, Duk Kami butuh kamu, Duk Baiklah, aku akan menjelaskan maksud kedatangan kami Awalnya kedatangan kami kemari untuk menculik dan menjadikanmu sebagai tumbal ritual kami Namun kami berubah pikiran Kami berpikir kau bisa membantu kami untuk menyingkirkan musuh kami Ucap Suryo Kemudian dia duduk di atas ranjang Rianti dan menyulut sebatang rokok Membantumu? Apa maksudnya? Aku tidak paham Kau kenal Bayu Gendengkan Orang yang dulu menyelamatkanmu dari tumbal Gianto Aku ingin kau bekerja sama denganku untuk menjebaknya Rianti terdiam sejenak Kemudian dia teringat wajah Bayu yang dulu menyelamatkannya Ah, mana mungkin aku bisa menjebak orang yang telah menyelamatkannya waku Aku menolak, aku tidak mau membantumu Suryo nampaknya tidak kaget dengan ucapan Rianti Karena dia sudah menduga bahwa Rianti akan menolak tawarannya Oke, baiklah Kalau kamu tidak mau, silakan mau pilih yang mana Yang mati terlebih dahulu Ucap Suryo yang langsung menjebak rambut kedua adik Rianti Dan menarik kedua anak itu dari dekapan Rianti Mbak, aku takut Rengek bagus dengan mata berkaca-kaca dan raut wajah ketakutan Sedangkan Bayu Gendeng hanya diam sambil meringis menahan sakit Karena rambutnya dijambak dengan kuat oleh Suryo Apa yang kau lakukan kepada adikku? Jangan kau sakiti mereka Makanya, kalau kau tidak mau adikmu mati Kau harus mengikuti keinginan kami Kalau kau masih berusaha menolak Maka kedua adikmu akan kami kuliti di depan matamu Dan setelah itu, kau akan kami bunuh sebagai syarat ritual kami Paham kau sekarang Ucap Suryo lagi mengancam Rianti Rianti kebingungan Dia tidak bisa memutuskan Di sisi lain, dia tidak mau mengkhianati Bayu Namun, dia juga tidak mau adiknya mati mengenaskan Halah, kelamaan mikir kamu gadis jalan Ucap Bintoro yang kelihatannya tidak sabar Lalu dia mencabut belati di sakunya Dan menarik tangan bagas ke meja yang berada di kamar Rianti Kemudian Bintoro mengarahkan belatinya ke tangan bagas yang berada di atas meja Belati itu tepat berada di atas jari kelingking bagas Dan tanpa banyak bicara Bintoro langsung mengiris ujung jari kelingking bagas Hingga ujung jari itu terpotong dan darahnya mengalir di meja Bagas berteriak kesakitan disusul dengan teriakan Rianti dan Bagus Yang terkejut sekaligus khawatir dengan kondisi bagas Tiap satu menit kamu berpikir Maka aku akan memotong satu ruas jari adikmu Ayo, kamu butuh waktu berapa lama lagi untuk berpikir Rianti kebingungan dia panik dengan ancaman Bintoro Dia juga khawatir dengan bagas Yang masih terus kesakitan dengan darah yang begitu banyak Mengalir dari jarinya Baik, baiklah Aku akan membantumu Tapi lepaskan adikku Tolong lepaskan dia Bagus Nah gitu Kalau dari tadi kau tidak banyak mikir Adikmu pasti tidak akan kehilangan ujung jarinya Balas Bintoro lalu dia melepaskan bagas Yang masih terus menangis kesakitan Lalu bocah malang itu berlari Ke arah Rianti dan seketika memeluk kakaknya dengan erat Bagus dok Jadi permintaan kami hanya sederhana Kau dengarkan aku baik-baik Ujar Surya lalu ia menjelaskan rencananya kepada Rianti Rianti menyimak dengan baik-baik meskipun beberapa kali Wajahnya tampak kaget Dan seolah berat untuk menjalankan perintah dari Surya dan Bintoro Setelah menjelaskan rencananya Kedua pria itu pun meninggalkan rumah Rianti Rianti segera membalut luka di jari bagas Agar pendarahan di jarinya tidak semakin parah Rianti tampak menangis sambil membalut jari bagas Dia sangat sedih sekaligus ketakutan Mas Bayu maafkan aku Gumamnya dalam hati sambil membalut luka di jari bagas Pagi itu Bayu dan Bondet bergegas pergi ke rumah Rianti Dengan menggunakan motor Astra Green milik Bondet Tidak memakan waktu lama mereka pun telah sampai di rumah Rianti Bayu dan Bondet segera turun dari motornya dan menuju rumah Rianti Lah ini beneran rumah gadis itu baik Itu pintunya kok kayak habis di seruduk banteng Ucap Bondet keheranan sambil memandang pintu rumah Rianti Yang nampak berantakan Iya bener Det Aku tidak mungkin salah Jangan-jangan Para iblis itu sudah mendatangi rumah ini Det Ujar Bayu sedikit khawatir Tidak lama kemudian keluarlah Rianti dari dalam rumah Sejenak Rianti berpandangan dengan Bayu dan Bondet Eh mas Bayu Lama sekali kita tidak ketemu Ada apa mas pagi-pagi gini ke rumahku Tanya Rianti Eh maaf ganggu pagi-pagi gini Rianti Tapi ada sesuatu yang penting banget Yang harus aku katakan Mata Bondet terus menatap tajam karena Rianti Dia merasakan gelagat aneh dari Rianti Bayu kemudian menjelaskan tujuannya ke Rianti Rianti nampak biasa saja Seolah dia sudah tahu tujuan Bayu Dan dia langsung menurut dengan keinginan Bayu Bondet semakin curiga Tapi dia tepis kecurigaan itu Karena yang dia tahu dari cerita Bayu Bahwa Rianti itu gadis yang baik Setelah beberapa saat ngobrol Datanglah dua adik kembar Rianti Dari dalam rumah Eh perkenalkan ini adik-adikku mas Namanya Bagas dan Bagus Ucap Rianti memperkenalkan kedua adiknya Kemudian Bagas dan Bagus mendekat ke arah Bayu dan Bondet Lalu mengelurkan tangan untuk bersalaman Bondet melihat jari tangan Bagas yang terbalut perban Jerimu kenapa nak Tanya Bondet penasaran Itu mas Anu mas semalam saya Ucap Bagas terbata Melihat Bagas yang nampak panik Rianti segera mendekat dan menyaut ucapan Bagas Eh semalam jerinya terkena pisau Dia mau kupas mangga eh malah kena jari Saud Rianti sambil tertawa canggung Bondet hanya menganggup Tapi dia semakin yakin bahwa ada sesuatu Yang disembunyikan oleh Rianti Wah mangga Enak nih Masih ada gak Rianti Aku juga mau dong Saud Bayu polos Eh udah habis mas Eh kita berangkat sekarang aja yuk Baik Kamu berangkat dulu dengan Rianti dan Bagus Biar aku menunggu disini dengan Bagas Soalnya gak bakalan muat Kalau kita semua naik motor itu Perintah Bondet kepada Bayu Oke siap Ned Wajah Rianti tampak sedikit khawatir Meninggalkan Bagas sendirian Namun akhirnya dia pun mengikuti saran Bondet Setelah Bayu, Rianti, dan Bagus pergi Bondet segera mendekati Bagas Dia menatap sekilas wajah Bagas Dan meletakkan telapak tangannya ke bundak Bagas Nah ceritakan padaku Sebenarnya ada apa dengan bakmu Nggak 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 apa-apa Mas Jawab Bagas singkat dengan wajah yang sedikit panik Ya weh Kalau memang kamu gak mau cerita Yang jelas Kami melakukan semua ini demi kebaikan kita semua Aku harap kamu tahu itu leh Kami bertarung mempertarungkan nyawa demi keselamatan bagi semua orang Termasuk kamu dan mbakmu Jawab Bondet sambil terus menatap mata Bagas Kini mereka semua telah sampai di rumah kontrakan Bayu Rencananya Rianti dan kedua adiknya Akan menginap hingga dua hari ke depan Sampai setelah malam bulan purnama berakhir Malam itu Bayu dan Bondet duduk berbincang di teras rumah kontrakan Bayu Mereka membicarakan tentang rencana mereka Sesekali mereka berdua Juga berbincang tentang saat-saat mereka berguru Di padepokan Singolawu Hingga akhirnya Bondet pun mengutarakan sesuatu Yang mengganjal di hatinya kepada Bayu Eh bay Kamu merasa ada yang aneh gak Dengan Rianti Tanya Bondet yang kini nampak serius Aneh oh Bondet Perasaan dia biasa saja Entahlah bay Aku merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu Balas Bondet yang nampaknya dia juga susah menjelaskan perasaannya kepada Bayu Di dalam kontrakan Bayu Nampak Rianti menguping percakapan Bayu dan Bondet dari balik pintu Dia mendengarkan obrolan mereka dengan seksama Tidak lama kemudian terlihatlah Pak Basri Yang berlari sambil tergopo-gopo Nampaknya dia seperti mengalami satu masalah serius Pak Basri berlari ke arah Bayu dan Bondet yang sedang mengobrol di teras rumah Eh bay Lihat itu Itu kan Pak Basri bapaknya Sinta Kenapa malam-malam gini dia lari-lari kayak gitu Sepertinya Ada sesuatu yang gak beres bay Tukas Bondet sambil matanya menata Pak Basri yang terlihat panik Wah iya dad Jangan-jangan Kakak pewot itu berbuat telah konyol Awas saja kalau dia berani macam-macam kepada Sinta Pak Basri akhirnya tiba di hadapan Bayu Dan Bondet Nafasnya terengah-engah Dan keningnya penuh keringat Loh ada apa Pak Basri Apa ada suatu masalah Pak Sampai bapak lari-lari kayak gitu Pak Basri belum menjawab Nafasnya masih terengah-engah Hah Sinta nak Sinta nak Ucap Pak Basri terengah sambil sedikit menangis Lah Sinta kenapa Pak Bondet juga terlihat serius menatap wajah Pak Basri Sinta nak Sinta Sinta tiba-tiba terbaring kaku Matanya melotot ke atas seperti mayat hidup Ujar Pak Basri dengan bergetar Sontak ucapan Pak Basri Membuat Bayu dan Bondet terkejut bukan main Wah gawat ini baik Jangan-jangan Sinta kena serangan para iblis itu Wah sialan Itu sih kakek tua peot ngapain aja sih Bisa-bisa hanya kita kecolongan kayak gini Umpat Bayu dengan penuh amarah Bayu masih terus mengumpat Hingga seluruh nama binatang dia absen satu persatu Terus gimana ini nak Tanya Pak Basri dengan memelas Baik Pak Pak Basri diterang saja dan kami Kita bersama-sama mendatangi Sinta Saya yakin kami berdua bisa mengatasi masalah ini Ayo dad Kita berangkat Sepertinya aku merasa malam ini Kita akan bertarung dengan sengit dad Siapkan mentalmu dad Kemudian mereka berdua beserta Pak Basri Segera bergegas menuju rumah Sinta Tambak dari dalam kenterakan Bayu Rianti menyimak perbincangan mereka bertiga Rianti mengangguk-anggukkan kepala Seolah memahami situasi yang terjadi di rumah Sinta Maaf Mas Bayu Sebenarnya aku tidak ingin melakukan semua ini Tapi aku tidak punya pilihan lain Gumam Sinta sembari mengelus rambut kedua adiknya yang terlelap Kemudian dia mengambil sebuah tas yang sebelumnya Diberikan oleh Suryo dan Bintoro Lalu Rianti perlahan membuka pintu kontrakan Bayu Dan dia berjalan keluar menuju ke rumah Sinta Sesampainya di rumah Sinta Bayu dan Bondat segera bergegas masuk ke kamar Sinta Terlihat di kamar itu Bu Sari, ibu dari Sinta Menangis terisak di samping tubuh Sinta Yang terbaring kaku di atas kasur Dengan mata melotot ke atas Bayu mendekati Bu Sari dan mengelus bundaknya Yang sabar Bu Maaf Bu, boleh gak saya lihat Sinta? Ucap Bayu sopan Silahkan nak Balas Bu Sari, kemudian dia berdiri dan beringsud mundur untuk memberi tempat kepada Bayu Bayu menatap Sinta dengan tatapan tajam Gadis santik itu nampak seperti patung yang kaku di atas ranjangnya Sudah, jangan banyak basah-basih Apa maumu? Ucap Bayu ketus Kemudian tubuh kaku Sinta tiba-tiba menggerakkan jari jemarinya Kemudian tanpa aba-aba Tubuh Sinta terduduk dengan posisi punggung tegak lurus Dengan tatapan mata melotot ke depan Hal itu sontak membuat kedua orang tua Sinta ketakutan Mereka saling berpelukan Dengan diiringi tangisan dari Bu Sari Kemudian perlahan kepala Sinta menoleh ke arah Bayu Yang berdiri di samping badannya Mata Sinta melotot menatap Bayu Bayu masih tampak tenang Dia bersedegap dan membalas tatapan Sinta Jahat cok Gak usah melotot cok Cepat katakan Kamu apa? Gertak Bayu dengan penuh kemarahan Makhluk yang mendiami tubuh Sinta tertawa terbahak-bahak Hai bocah gendeng Perkenalkan aku Dewi Sekar Arum Siluman ular periharaan juragan Suryo Juraganku mengundang kalian untuk bertarung di sebuah arena Yang telah dipersiapkan di alam gaib Kalau kau tidak menerima tantangan ini Kamu akan melihat gadis ini berakhir menjadi mayat malam ini Karena sukmanya telah kami tawan di alam kami Ucap makhluk yang mendiami tubuh Sinta Kemudian dia tertawa keras selalu tubuh Sinta Kembali ambruk ke kasur Dan kembali kaku dengan mata melotot Sudah kuduga Sialan Kita kalah satu langkah dengan mereka Iya bay Dan ini sudah jelas kalau si kakek peyot Pasti kena jebakan siluman ular itu Apalagi siluman itu berjenis kelamin perempuan Pasti siluman itu menyamar jadi wanita cantik Dan menggoda kakek masum itu Dan kau tahu sendiri lanjutannya Cok Jahat cok Si kakek tae Yowes Gak usah pakai rencana-rencanaan Kita datang iblis itu Mau gak mau Kita memang harus bertarung mati-matian malam ini Kemudian bayu berjalan mendekat ke arah Pak Basri Pak, Bu, kami sebentar lagi akan rogo sukma kalam gaib Untuk menyelamatkan Sinta Dan kami akan meninggalkan raga kami di kamar ini Jadi saya mohon bantuan Bapak dan Ibu Untuk menjaga tubuh kami Karena sukma kami masih terikat dengan raga kami Jika raga kami terluka Sudah pasti sukma kami juga ikut merasakan sakit Jadi tolong pak Jaga raga kami Ucap bayu menjelaskan kepada Pak Basri dan Bu Sari Baik nak Kami akan menjaga raga kalian Mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya ini Bayu hanya mengangguk pelan Kemudian dia dan Bondet bersilah di lantai kamar Sinta Mereka berdua memenjamkan mata dengan bibir yang tampak bergumam Mengucap mantra-mantra Tidak lama kemudian kepala bayu dan Bondet tampak terkulai lemas Pertanda sukma mereka sudah terlepas dari raganya Di luar rumah Pak Basri nampak Rianti berjalan mengendap-endap Lalu masuk ke teras rumah Pak Basri Matanya melongok ke dalam rumah Pak Basri Melalui kaca jendela rumah Pak Basri Sepertinya mas Bayu dan Bondet telah melakukan rogoh sukma Ini tepat seperti yang dikatakan kedua orang itu Ya setelah ini aku akan segera beraksi Maafkan aku mas Bayu Sesaat setelah melakukan rogoh sukma Bayu dan Bondet kini tiba di sebuah lapangan yang luas Di depan lapangan itu tampak berdiri dua buah tiang besi yang menjulang tinggi Di puncak kedua tiang itu tampak Sinta dan Eyang Hangareksa terikat oleh sebuah rantai Di bawah tiang besi itu terdapat sebuah bejana raksasa yang terbuat dari perak Di bejana raksasa itu terlihat api yang begitu besar Dan menggeliat seolah ingin menelan tubuh Sinta dan Eyang Hangareksa Keduanya merasa kepanasan karena api yang berkobar di bawah kaki mereka Membuat tiang besi dan rantai yang mengikat mereka ikut memanas Mas Bayu, tolong aku mas Terlihat Sinta dari atas dia Tenang saja deh, kami akan segera menolongmu Sedangkan Bondet tampak mengawasi sekitarnya Dia mencoba untuk fokus dan bersiap jika ada serangan yang mendadak Tolong aku juga mas Bayu dan mas Bondet Ibu Eyang Hangareksa Blasar kakek Semprul, kami gak bakalan nolong kamu Bener-bener tidak bisa diandalkan kamu kakek peot Habis mereka pakai cewek cantik sih, jadi aku kena jebak deh Jawab Eyang Hangareksa Tidak lama kemudian muncullah tiga orang berbadan tinggi besar Sambil menenteng pedang di hadapan Bayu Mereka bertiga adalah Hardy, Suryo, dan Pintoro Mereka datang baik Bisik Bondet kepada Bayu Bayu dan Bondet langsung mengarahkan pandangan kepada ketiga pria itu Dengan tatapan tajam Ketiga orang itu berjalan mendekat ke arah Bayu dan Bondet Hingga kini mereka berdiri sekitar 4 meter dari hadapan Bayu Mereka saling bertatap mata dengan tatapan yang sama-sama tajam Ey Bocah Gendang, apa kamu puas setelah membunuh kedua saudara kami? Aku salut padamu Karena selama 20 tahun kami membentuk kelompok ini Baru kali ini kami mengalami hal seburuk ini Jadi malam ini kami akan menghabisimu tanpa ampun Dan kami juga ingin kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang tercinta Apa kalian tidak sadar diri para banci? Apa kalian tidak merasakan bagaimana rasa sakitnya warga randu gunting yang kalian bantai dengan kejam? Dan apa kalian tidak merasakan bagaimana rasanya seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya yang dibunuh dengan cara licik? Oh baiklah kami mengerti Jadi marilah kita bertarung mati-matian dan kita akan melihat siapakah yang berhasil membalas dendam malam ini Oh iya, aku hampir lupa menjelaskan pada kalian Api yang berkobar di bawah kedua temanmu itu adalah api pemusnah sukma Jadi sukma siapapun akan lenyap jika terbakar oleh api itu Lihat tiang itu bocah gendang Tiang pengikat itu akan turun tiap satu menit Dan kalau kau tidak bisa dengan cepat mengalahkan kami Maka kedua orang itu akan musnah terbakar Ucapan Hardy pun terbukti Tiang di mana Sinta dan Eyang Hangareksa terikat Tiba-tiba turun dengan perlahan Seolah tiang itu semakin memendek Sehingga jarak api dengan sukma Sinta dan Eyang Hangareksa semakin dekat Sinta tampak panik Api di bawah kakinya kini mulai terasa panas Wah, licik sekali kalian Kalau kalian merasa kuat, kenapa harus melakukan hal licik? Sialan Kau sendiri yang bilang Tidak usah peduli licik atau tidak Yang penting menang Balas Bintoro Dad, bersiaplah Waktu kita tidak banyak Kita harus bertarung mati-matian Ucap Bayu yang kali ini nampak sangat serius Blackie, keluarlah Teriak Bayu sambil dia melesat menuju ke arah Hardy Yang berdiri di paling depan Bayu melesat dengan kecepatan tinggi Hardy tidak nampak menghindar Dia sepertinya tidak takut menghadapi serangan Bayu Tepat ketika Bayu berada di hadapan Hardy Blackie datang dengan berputar-putar di atas kepala Bayu Lalu dengan cepat Bayu meraih pedang hitam itu Dan langsung dia ayunkan dengan cepat ke tubuh Hardy Mutar kamu bajingan Teriak Bayu sambil mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah Hardy Tebasan kuat Bayu terlihat membelah tubuh Hardy Bayu lalu mendarat ke tanah dan menatap Hardy Yang terbelah tubuhnya Namun Hardy tertawa terbahak-bahak Dengan tubuh yang masih terbelah Kemudian tubuhnya menyatu kembali Kau tidak akan bisa membunuhku saat aku berwujud sukma Karena kami telah melatih sukma kami dengan latihan keras Sehingga kami tidak terkalahkan Ucap Hardy yang seketika diikuti oleh kedua saudaranya Kini Hardy tampak berkuda-kuda untuk bersiap menyerang Lalu dengan cepat dia menerjang ke arah Bayu Saat dia semakin dekat dengan Bayu Tiba-tiba tubuhnya menghilang dan muncul di depan Bondet Lalu melayangkan pukulan keras ke arah perut Bondet Seketika Bondet jatuh dan muntah darah Bondet! Mengenai Hardy Tiba-tiba sebuah tendangan kuat menghantam kepala Bayu Hingga dia berputar di udara Lalu jatuh terjerembab ke tanah Ternyata tanpa disadari oleh Bayu Bintoro menyerangnya dengan tendangan yang keras Kini Bayu dan Bondet tampak terjerembab di tanah Situasi makin memburu ketika tiang Dimana Sinta dan Eyang Hangareksa terikat Kembali turun ke bawah Api di bawah kaki Sinta semakin mendekat Dan membuat Sinta semakin kepanasan Sial! Mereka kuat sekali, Baik! Kita bertarung tanpa rencana yang matang Kalau terus seperti ini Kita bisa kalah, Baik! Dad, kamu ingat dengan kombinasi yang dulu pernah kita rencanakan? Ya, aku ingat, Baik! Kau mau menggunakan itu? Iya, Dad! Persiaplah! Ucap Bayu sambil bangkit dengan tertati Apakah kalian sudah kalah? Atau kalian mau menyerah? Ucap Hardy tampak meremehkan Mas Hardy, biar aku yang menghadapi mereka Mas Hardy duduk saja Ucap Surya menawarkan diri Baik Surya, silahkan kalau kamu mau bersenang-senang Kemudian Surya berjalan dua langkah ke depan Menantang Bayu dan Bondet Eh, kalian para kecoa busuk Ayo maju lawan aku Dad, siap! Ucap Bayu dengan perlahan kepada Bondet Kemudian Bayu menancapkan pedangnya ke tanah Lalu dia berkonsentrasi untuk mengeluarkan ajian lebur saketi Namun ajian yang kali ini dia keluarkan Hanya menggunakan sedikit tenaganya Tangan Bayu seketika bersinar putih kebiruan Ketika ajian lebur saketi dia keluarkan Kemudian Bayu melesat menerjang ke arah Surya Surya, hati-hati Ajian itu bisa saja melukaimu Iya mas, aku tahu Bayu menerjang ke arah Surya dan siap memukul tubuh Surya Dengan ajian lebur saketi Namun ketika Bayu semakin dekat dan akan memukulnya Surya melesat mundur untuk menghindar Melihat hal itu Bondet segera melompat ke belakang tubuh Surya Kemudian Bayu melemparkan ajiannya ke arah Bondet Dan seketika cahaya putih kebiruan keluar dari tangan kanan Bayu Cahaya itu langsung menuju ke pedang Bondet Surya kaget melihat perbuatan Bayu Surya tidak tahu Apa yang sedang direncanakan oleh Bayu dan Bondet Ajian itu seketika masuk ke dalam pedang Bondet Hingga pedang Bondet pun kini bercahaya putih kebiruan Bondet yang kini telah berada di belakang tubuh Surya Lalu mengayunkan pedangnya Yang sudah dialiri ajian lebur saketi itu ke tubuh Surya Surya pun terkejut Kemudian dia tidak mampu menghindar Surya langsung terkena tebasan pedang Bondet Yang telah dialiri ajian lebur saketi Bah! Suara ledakan keras terdengar ketika pedang Bondet mengayun ke tubuh Surya Surya pun langsung terpental dan terkapar di tanah Geliranmu Bay, habisnya dia! Teriak Bondet Bayu langsung melesat dan kembali mengeluarkan ajian lebur saketi Dan bersiap memukul Surya yang masih terkapar di tanah Mati kamu brengsek! Teriak Bayu sambil melaju ke arah Surya Sedangkan Bondet menghalangi Bintoro untuk menolong Surya Di tempat lain beberapa menit yang lalu Rianti telah memasuki rumah Pak Basri Dia langsung menuju kamar Sinta Dia membuka pintu dengan perlahan dan tampaklah Pak Basri Dan istrinya sedang duduk di samping tubuh Bayu dan Bondet Yang terkolek lemas Melihat Rianti yang tertiba masuk ke kamar itu Pak Basri dan istrinya nampak terkejut Loh, kamu Rianti kan? Ada apa anduk malam-malam gini kemari? Kamu mau nyari Sinta ya? Maafkan aku pak Ucap Rianti kemudian dia mengambil sebuah bungkusan di tasnya Bungkusan itu berisi bubuk berwarna hitam yang diberikan oleh Surya Rianti melemparkan bubuk itu ke hadapan Pak Basri dan istrinya Seketika bubuk itu tampak mengepul di sekitar Pak Basri dan istrinya Kemudian pasangan suami istri pun pingsan setelah menghirup bubuk hitam itu Melihat Pak Basri dan istrinya telah pingsan Rianti berjalan menuju ke arah tubuh Bayu Dia sejenak menatap wajah Bayu yang terpejam dengan tenang Rianti sebenarnya sedikit ragu Namun dia teringat ancaman dari Surya Sehingga dia menguatkan hatinya untuk tetap menjalankan perintah Surya dan Pintoro Kemudian Rianti mengambil sesuatu di dalam tas yang dia bawa Kini di tangannya tampak sebuah tali berwarna hitam Tali itu sebelumnya telah dimantrai oleh Hardy Rianti melempar tali itu ke depan Bayu Seketika tali itu seolah hidup dan merayap ke tubuh Bayu Kemudian dengan cepat tali itu mengikat tubuh Bayu dengan erat Tubuh Bayu yang semula terduduk kini ambruk dengan badan terikat kuat Rianti menatap wajah Bayu dengan penuh kesedihan dan rasa bersalah Kemudian dia mengambil sebilah pistau di tasnya dan berlahan mendekat ke arah Bayu Jantung Rianti berdegup kencang Dia takut, sedih, sekaligus kesal Tapi dia tidak kuasa melawan perintah Surya dan Pintoro Di alam gaib Bayu yang melesat cepat dan bersiap menghabisi Surya dengan ajian lebur saketi Tiba-tiba terjatuh ke tanah Dia merasakan tubuhnya tidak bisa bergerak Seolah tangan dan tubuhnya terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat Bayu, kamu kenapa? Bagus, bagus Gadis itu telah menjalankan tugasnya dengan baik Kini kau tidak berdaya bocah gendeng Gadis yang ingin kau selamatkan malah akan membuatmu modar Ucap Pintoro kekirangan Sial, dugaanku benar Gadis itu telah dimanfaatkan para iblis itu Bajingan Lah, aku kenapa ya? Kok tiba-tiba badanku kayak terikat? Ucap Bayu yang masih tidak sadar kalau Rianti telah mengikat raganya Terlihat Surya perlahan mulai bangkit Dia berdiri dengan tertati dan langsung menghadap ke arah Bondet Yang kini harus berjuang sendirian Sebentar lagi Kau akan melihat teman baikmu mati di depan matamu Dan kau akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan teman terbaik Sial, Bondet akan dihabisi oleh mereka Aku tidak boleh tinggal diam Tapi tubuhku sama sekali tidak bisa digerakkan Hei, bocah gendeng Perintahkan pedangmu untuk masuk ke dalam api di bawahku cepat Suara Eyang Hangareksa terdengar di telinga Bayu Tanpa banyak tanya, Bayu segera menyuruh Blackie untuk masuk ke dalam api Pedang yang menancap di tanah itu tiba-tiba menghilang Dan kemudian masuk ke dalam api yang berkobar di bawah tiang Yang mengikat Sinta dan Eyang Hangareksa Dead, bertahanlah Aku akan segera lepas dari jeratan ini Siap Aku tidak akan mati dengan mudah, Bayu Kemudian dengan secepat kilat Surya menerjang Bondet Mereka berdua beradu pedang dengan hebat Bondet mampu mengimbangi kecepatan Surya Surya memang sedikit melemah Setelah terkena tebasan dari pedang Bondet yang dialiri Ajian lebur saketi Melihat Surya yang sedikit melemah Bondet menarik nafas dalam-dalam Dan bersiap mengeluarkan jurus andalahannya Ajian beledeknya bernyowo Gumamnya dalam hati lalu terlihatlah pedang di tangannya Memunculkan kilat-kilat kecil yang bercahaya terang Kemudian Bondet melesat dengan cepat menuju ke arah Surya Namun belum sempat dia menerjang Surya Hardy dan Bintoro menghalanginya Keduanya menyerang Bondet dari dua sisi Tendangan kuat dari Hardy dan Bintoro Membuat Bondet terhempas dan terjerembap di tanah Terima kasih Kalian telah menolongku Ucap Surya kepada dua saudaranya Kemudian Surya bergegas menuju ke arah Bondet Dia langsung menjambak rambut Bondet Dan memukli wajahnya Bondet nampak pasrah tidak bisa melawan Atau menghindar Bayu, Sinta, dan Eang Hangareksa Hanya bisa menatap Bondet dengan pilu Di tempat lain Rianti terus berjalan mendekat ke arah tubuh Bayu Dan bersiap menikam leher Bayu Dengan belati di tangannya Kini Rianti telah sangat dekat dengan tubuh Bayu Yang terikat dan terbaring di lantai Rianti mengangkat tangan tinggi-tinggi Dan bersiap mengujamkan belatinya di leher Bayu Maafkan aku, Mas Ucap Rianti dengan berlinang air mata Tunggu, Mbak Teriak Bagas dan Bagus bersamaan Tanpa diduga dua bocah kembar itu ternyata sedari tadi Mengikuti Rianti dari belakang Hah? Kenapa kalian berdua di sini? Mbak, kenapa kamu sejahat itu, Mbak? Mas Bayu telah baik kepada Mbak Bahkan rela bertarung nyawa Demi keselapatan Mbak dan kita semua Tapi kenapa Mbak malah sejahat itu kepadanya? Ucap Bagas sambil mendekat ke arah Rianti Iya Mbak Kenapa Mbak melakukan hal sejahat itu, Mbak? Kalau yang Mbak lakukan demi kami Maka kami tidak akan bangga dengan apa yang Mbak lakukan Kami juga siap bertarung nyawa demi keselamatan Mas Bayu Kami akan melawan dan menghalangi Mbak Melakukan kejahatan itu Ibu Bagus dengan tegas Rianti tampak terdiam Dia merenungi ucapan adiknya Rianti sampai meneteskan air mata Saat dia merenungi ucapan kedua adiknya Dia terlihat sangat menyesal dengan apa yang dia perbuat Kemudian Rianti menatap wajah Bayu Lalu dia dengan cepat melangkah ke tubuh Bayu Dia kemudian menghujamkan belatinya ke arah tubuh Bayu Bagas dan Bagus kaget melihat perbuatan kakaknya Mereka tidak menyangka Rianti senekat itu Namun Rianti ternyata tidak menikam lahir Bayu Dia mengarahkan belatinya ke tali yang mengikat tubuh Bayu Susah payah Rianti mencoba memotong tali itu Sial, kenapa tali ini begitu keras? Kalian berdua, tolong bantu Mbak Teriak Rianti kepada kedua adiknya Bagus dan Bagus segera membantu Rianti Mereka bertiga susah payah melepaskan ikatan yang menjerat tubuh Bayu Akhirnya setelah beberapa saat berusaha Tali itu pun putus dan seketika ikatan tubuh Bayu terlepas Rianti dan kedua adiknya langsung terduduk kelelahan Nafas mereka nampak memburu Kemudian mereka sesaat saling berpandangan dan kemudian berpelukan Di alam gaib Bayu melihat Bondet terus menerus dipukuli oleh Suryo Dia ingin menolong tapi tubuhnya masih terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat Bondet sudah terlihat lemah setelah menerima banyak pukulan Bondet bisa tewas jika tidak ada yang menolongnya Kau akan segera mati bocah ingusan Ucap Suryo yang masih menjembak dan memukul wajah Bondet Bayu sangat geram Dia menggeliat mencoba melepaskan ikatan di tubuhnya Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya telah terlepas dari ikatan Kayaknya ikatan anak itu telah lepas Wah saatnya beraksi nih Mumpung para banji itu belum menyadarinya Kemudian tanpa aba-aba dia melesat cepat menuju ke arah Suryo Suryo terkejut saat melihat Bayu yang dengan cepat menuju ke arahnya Laki datanglah Teriak Bayu sambil melayang ke arah Suryo Pedang hitam itu segera melesat dan berputar-putar di atas kepala Bayu Kini pedang itu tampak terbakar api Hanya gagangnya saja yang tidak terbakar Sedangkan seluruh bagian bila hitamnya terbakar api yang berkobar-kobar Bayu segera meraih gagang pedangnya yang berputar di atas kepalanya Janco panas Kemudian secepat kilat dia mengayunkan pedang yang berkobar api itu Tepat ke arah leher Suryo Hah gawat pedang itu terbakar api pengusnah Sukma Ucap Hardy panik Sudah terlambat bagi Suryo untuk menghindari serangan Bayu Dengan cepat pedang yang berkobar api itu Menebas leher Suryo dan seketika Kepala Suryo terpenggal dan tubuhnya ambruk ke tanah Karena sekarang dia berbentuk Sukma Suryo yang telah tewas kemudian perlahan menghilang dan menguap begitu saja Bondi terkulai lemas di tanah Dia tersenyum melihat Bayu yang berhasil membunuh Suryo Sekarang tinggal dua lagi Ayo maju kalian Tantang Bayu kepada Hardy dan Pintoro Siap Kita kehilangan satu saudara kita lagi mas Tanpa membuang waktu Bayu melesat dan mengayunkan pedang yang berkobar api itu Ke arah Hardy dan Pintoro Kini Hardy dan Pintoro tampak menghindari serangan Bayu Mereka tahu Mereka akan musnah jika terkena serangan pedang yang terbakar api pemusnah Sukma itu Melihat Bayu yang bertarung sengit dengan sisa tenaganya Bondi berlari ke arah Sinta dan Eyang Hangareksa Bondi berusaha menyelamatkan keduanya Kini jarak Sinta dan Eyang Hangareksa dengan api semakin dekat Bondi melompat dan dengan sisa tenaganya Mencoba melepaskan rantai yang mengikat tubuh kedua temannya Sial, rantai ini begitu kuat Lagi-lagi tiang itu kembali turun dan kini jarak api dengan kaki Sinta Hanya tinggal beberapa meter saja Dad, rantai ini juga terbuat dari Sukma Rantai ini adalah Sukma dari siluman ular Jadi untuk melepaskannya gunakan api pemusnah Sukma Tapi kau harus tetap hati-hati Jangan sampai api itu terkena bagian tubuhmu Ucap Eyang Hangareksa Bondi memahami ucapan Eyang Hangareksa Dia langsung membakar pedangnya di dalam api pemusnah Sukma Hingga pedang Bondi menjadi kemerahan Setelah membakar pedangnya Dengan segera Bondi menebas rantai yang mengikat Sinta dan Eyang Hangareksa Dan seketika rantai itu pun terlepas Namun diluar dugaan Bondi setelah rantai yang mengikat tubuh Sinta dan Eyang Hangareksa lepas Seketika tiang tempat mereka terikat seolah runtuh Tiang itu turun dengan sangat cepat Sinta berteriak ketakutan sedangkan Bondi sergera meraih tubuh Sinta dan melesat menjauh dari api Tiang itu kini telah runtuh dan terlahap oleh api yang mengelihat Bondi lindungi Sinta biar aku yang membantu bayu Perintah Eyang Hangareksa Bondi bergegas mengajak Sinta mencari tempat yang aman Sedangkan Eyang Hangareksa berkonsentrasi untuk mengeluarkan kekuatannya Kakek tua itu berkuda-kuda dan terdengar mengerang untuk mengeraskan badannya Seketika otot tubuh Eyang Hangareksa membesar Tubuhnya kini tampak semakin besar dan berotot Bondi terkejut melihat perubahan dari tubuh Eyang Hangareksa Oh pantas dia mampu mencabut kepala Gianto Ternyata dia mempunyai kekuatan tersembunyi Eyang Hangareksa lalu berjalan mendekat ke arah bejana raksasa Tempat dimana api pemusnah sukma berada Eyang Hangareksa mengangkat bejana raksasa itu dengan kekuatan penuh Otot di tangan dan tubuhnya tampak membesar Saat dia mengerahkan kekuatannya untuk mengangkat bejana itu Bahkan telapak tangan Eyang Hangareksa terlihat melepuh Tapi kakek tua itu tidak peduli Dia terus mengangkat bejana raksasa itu hingga perlahan bejana itu mulai terangkat Melihat bejana itu mulai terangkat Eyang Hangareksa Semakin menambah kekuatannya Otot-otot bermunculan di wajah, leher, dan seluruh bagian tubuhnya Menandakan dia sedang mengerahkan seluruh kekuatannya Kemudian dengan satu hentakan kuat Bejana raksasa itu terlempar dan melesat ke arah Bayu Yang sedang bertarung dengan Hardy dan Bintoro Mata Bayu terbelalak kalau melihat bejana besar yang penuh dengan api terlempar ke arahnya Namun Hardy dan Bintoro tampak tidak menyadarinya Karena mereka berdiri membelakangi bejana yang melesat ke arahnya Stop dulu pak, tuh lihat di belakang kalian ada apa tuh Ucap Bayu kemudian lari terbirit-birit Dan meninggalkan pertarungannya dengan Hardy dan Bintoro Hardy dan Bintoro menyangka Bayu hanya ingin bermain-main Tidak lama kemudian mereka merasakan hawa yang begitu panas mendekat ke arahnya Lalu keduanya menoleh dan seketika mata mereka terbelalak Kalah melihat bejana besar yang berisi api meluap-luap terbang ke arah mereka Bintoro langsung melompat ke samping Sedangkan Hardy hanya terdiam kaku Menata bejana yang penuh api melayang ke arahnya Suara bejana penuh dengan api itu menghantam tubuh Hardy Hardy pun tewas dengan tubuh yang terbakar Dan terhimpit dibawa bejana yang kini tampak teronggok di tanah Mas Hardy Sekarang tinggal kau sendiri Bintoro Dan kita berdua akan bertarung mati-matian Aku akan membalas dendam kematian ayahku Yang kau bunuh dengan licik dan keji Bintoro kembali berdiri dengan tegak Tampak wajahnya penuh dengan kemarahan Tanpa mengucapkan kata dia langsung melesat menerjang Bayu dengan menggunakan pedangnya Bayu dengan cekatan menahan serangan Bintoro Mereka berdua beradu pedang dengan hebat Bergantian jurus-jurus hebat mereka keluarkan Namun keduanya masih belum bisa saling mengalahkan Bintoro terlihat melesat mundur beberapa langkah Lalu menancapkan pedangnya ke tanah Dia tampak berkonsentrasi Kemudian dia mengepalkan kedua tangannya di depan dada Ajian segoro geni Ucap Bintoro dan seketika dari tangannya mengeluarkan api Wah itu pukulan yang sangat berbahaya leh Kau harus berhati-hati Teriak Eyang Hangareksa kepada Bayu Oh begitu rupanya Baiklah akan aku adu dengan ajian lebur saketi Gumam Bayu dalam hati Lalu dia menancapkan Blackie ke tanah Dia kemudian berkonsentrasi penuh dan menyalurkan kekuatannya ke tangan kanannya Ajian lebur saketi Ucapnya pelan dan seketika Datanglah angin yang berembus kencang Disertai petir yang menyambar-nyambar tangan Bayu Tangan Bayu pun seketika mengeluarkan cahaya putih kebiruan Bayu dan Bintoro langsung melesat dengan masing-masing mengeluarkan ajian yang begitu kuat Dan suara benturan yang begitu hebat terdengar Saat kedua ajian mereka saling beradu Gilatan petir dan api menyambar ke segala arah Sehingga api dan petir membakar Dan memporak perandakan tempat itu Bayu dan Bintoro terpental dan terjerombap di tanah Mereka tidak kuasa menahan benturan yang begitu kuat Dengan gelombang kejut yang mengempaskan semua benda Yang berada di sekitar tempat itu Bayu tergeletak lemah di tanah Dia melihat Bintoro yang terbaring tidak jauh darinya Bayu menyera tubuhnya menuju pedangnya Yang tertancap di tanah Susah payah Bayu menuju ke Blackie Yang masih tertancap di tanah Kemudian dia berhasil menggapai Blackie Bayu menggunakan sisa tenaganya untuk berdiri dan mencabut Blackie Dengan tertati-tati akhirnya Bayu berhasil mencabut Blackie Kemudian dia berjalan sempoyongan menuju Bintoro Yang masih tergeletak di tanah Bayu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan bersiap Memenggal kepala Bintoro Sesaat bayangan kematian ayahnya dan para warga Randu Gunting Yang dibunuh oleh Bintoro Terlihat ketika dia mengangkat pedang itu Untuk memenggal kepala Bintoro Sedangkan Bondet, Sinta dan Eyang Hangareksa Melihat dari kejauhan seolah membiarkan Bayu menuntaskan dendamnya Bintoro menggeliat Dia tampaknya mulai tersadar dari pingsannya Dia langsung menata Bayu yang telah berdiri di depannya Dan bersiap memenggal kepalanya Tunggu, tunggu nak, jangan bunuh aku Dulu aku juga memberi kesempatan kepada ayahmu Untuk berbicara Jadi biarkan aku mengucapkan kata terakhir Sebelum kematian ku Ucap Bintoro dengan terengah Bayu hanya terdiam seolah tidak memperdulikan permintaan Bintoro Terlihat tangannya masih menggenggam pedang yang terangkat tinggi Kemudian tanpa banyak bicara Bayu menginjak kepala Bintoro Dan menebas leher Bintoro hingga kemudian Leher itu putus dan kepala Bintoro menggelinding di tanah Bayu menatap kepala Bintoro yang menggelinding di tanah Dan tidak lama kemudian Dengan perlahan tubuh Bintoro menghilang menjadi asap Aku tidak butuh kata terakhirmu bajingan Ucap Bayu setelah memenggal leher Bintoro Kemudian dia ambruk dan pingsan di tanah Tiba-tiba tempat itu bergetar hebat Seolah area bertarung itu akan segera runtuh Bayu yang terkulai lemas tidak bisa berbuat apa-apa lagi Dia masih pingsan di tanah Goncangan kuat itu membuat tanah mulai retak Tubuh Bayu nyaris terjatuh ke dalam retakan tanah Namun Eyang hangareksa dengan cepat menyambar tubuh Bayu Dan kemudian menggendongnya pergi dari tempat itu Sedangkan Bondet bersama dengan Sinta segera mengikuti Eyang hangareksa Yang melesat cepat keluar dari tempat yang akan runtuh itu Gempa bumi di tempat itu semakin dasyat Retakan-retakan di tanah semakin banyak Dan tidak lama kemudian tempat itu benar-benar runtuh Baik, bangun baik Ucap Bondet sambil terus-menerus menampar pipi Bayu Untuk mencoba membangunkannya Bayu menggeliat Matanya perlahan terbuka Samar-samar dia melihat wajah teman-temannya Yang sedang menghubunginya Aku ada di mana? Ucap Bayu sambil mencoba duduk dengan susah payah Kamu ada di kamar Sinta Kita berhasil menghabisi para iblis itu, baik Dan Alhamdulillah kita semua selamat, baik Bayu tersenyum kecil sambil melakukan tos dengan Bondet Kemudian terlihat Sinta yang masih menampakkan wajah khawatir Langsung memeluk Bayu dengan erat Terima kasih mas Terima kasih karena kau selalu menolongku Dan menyelamatkan nyawaku Ucap Sinta yang masih memeluk Bayu sambil menangis terisak Sama-sama deh Ucap Bayu tersenyum kecil Sambil mengelus-ngelus punggung Sinta Bayu menikmati pelukannya dengan Sinta Namun dia menyadari Bahwa perjuangannya tidak selesai Sampai disini Masih banyak musuh-musuh yang lebih kuat menantinya Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh